ada luas lain, muskosan juga ada woy asik juga emang luasannya luar biasa asik banget ya woy asik tangganya ini guys kita jalan-jalan di kampung inggris nih jadi cukup banyak tempat makan juga ya mas ya banyak tempat makan kos-kosan oke ini berapa kecamatan atau satu kecamatan aja ini parin parin itu nama kecamatan parin itu kecamatan ya oke oke desanya namanya Tulung Rejo desa Tulung Rejo ya oke 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 ini masjid pertama matahari belakang ini masjid apa? di atas belakang tolak jadi di belakangnya ada banyak tangkut oke oke buat belajar juga jadi tempat anak-anak yang belajar oh ya ya mas kondok tanpa pesan kita mana wanda pesantran ya jadi ada ngajinya tapi ngajinya cuma pagi sama malam jadi siangnya temen-temen yang di sana itu belajar bahasa inggris oh gitu? iya tapi belajarnya bebas gimana aja oh gak terikat ya? gak jadi kehidupan di sini jadi rame banget jang ya? rame banget ini karena pandemi aja jadi sepi ya? kalau pas musim liburan rame banget tiap kali liburan? ya liburan sekolah bukan sekolah banyak banget ya kesini ambil holiday gitu oh paket-paket liburan gitu ya? asik juga ya? asik biaya hidup kurang kalau di sini? biaya hidup kalau yang asalkannya Jawa Timur lah akan mungkin di bawah 10 ribu lah udah kenyang ya kita ya? itu udah kenyang waduh asik juga ya 10 ribu sama minumnya oh iya iya paket lah ya paket lah kita ya jadi ini jalan apa namanya? tau gak? ini jalan Angelil jadi awalnya pari itu di jalan Angelil ini pertama kali di sini berarti? pertama kali jalan Angelil jalan di daerah di daerahnya BIC tadi oh oke jadi sebetulnya awal-awal pukulan yang lain itu adalah siswa-siswa BIC gitu kalau di BIC kependirikan? eh banyak hati oh semakin lama semakin lama juga banyak banget pembangunan disini ternyata ya mungkin ada ratusan kali ya? ratusan ini kan tuh macem-macem tuh ada mister ini, mister itu kan gila terus setelah BIC itu apa? kedua, ketiga, selanjutnya itu nama tempat kursusan? ada Mahesa juga Mahesa oke ini juga banyak nih ini kursusan juga ya di sini kami kursusan tempat makan kos kosan kursusan lagi tempat makan tempat souvenir itu semua ada souvenir juga disini ya? tukuk-tukuk oleh-oleh oh apa oleh-oleh yang biasa macam-macam ada 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 homestay juga disini ya? homestay gitu untuk keluarganya ya murid yang mau kalau kos kosan itu rata-rata berapa duit per bulan? kalau kos kosan kayaknya 300-an per bulan ya? per bulan dikatakan standar ya itu ya kalau yang mau lebih mewah ya banyak oke oke mereka biasanya kalau ke tempat ini naik apa ya? ke tempat kursus gitu macam-macam mas yang travel biasanya kalau yang pakai pejaran ini hiburannya Pak Yazid yang hiburannya Pak Talen oh makap ke dia ya jadi ini juga jenis lain anilir juga seramnya anilir ya anil-anil anil-anil ya amat-anil kan itu tempat-tempat lain juga masih banyak lahan-lahan kesempat kalau di anilir sudah hampir tidak ada sudah penuh semua ya berarti ya ini banyak banget tempat inggris tempat kursusan ya emang kalau misalkan ini ya kalau kita mau belajar dari basic butuh berapa lama yang namanya ilmu kan tidak ada batasnya beda-beda beda-beda tiap orang juga ya bukan maksudnya semakin lama tapi semakin meningkat kan gak ada batas mentok selesai betul-betul jadi kalau ditanya berapa lama ya berapa lama sampai tahap apa biasanya kalau di basic yang dipelajari apa mas yang rata-rata basic yang mungkin cuma ini aja biar bisa ngomong daily conversation aja daily conversation jadi kita di asa pocap ya banyak ya biasanya latihan di si kampung inggris itu pocapnya cara ngapalinya gimana mas kalau saya pribadi mas ya saya juga pernah namanya hapalan saya gak pernah soalnya kalau saya hapalkan nanti gak diperhatikan saya juga lupa jadi kayak saya rasa hapalan itu kayaknya percuma deh hapalan ya gak percuma juga cuman keefektifannya menurut saya sih kurang kurang ya jadi lebih ke praktek langsung aja oke oke kalau gak bisa langsung campur-campur ya jadi disini enaknya kalau di tempat lain mungkin mas ya kan kita ngomong bahasa inggris langsung dihujat ya betul-betul kok teminggris banget ya ya ini gak ada so banget juga itu ya kalau disini gak ada jadi di jalan ngomong bahasa inggris jadi saling dukung lah ya satu sama lain ya meskipun gak peduli bahasa inggrisnya gelap di aksennya bingkana pun meskipun salah-salah juga ya sama-sama belajar programisinya gak akan ruang juga gak matahal ya sama-sama peduli yang penting saya paham dan sebenarnya kan kalau kita ngomong sama orang luar pun kan mereka gak peduli sama itu betul sama-sama paham sudah bersama ya apa maksud kita bersamaikan itu ya lebih ini ya apa namanya katakanlah ekspertnya harus lebih tinggi ya tapi kalau untuk ngomong doang kan gak terlalu bunyi-bunyi bunyi-bunyi jadi di kampung inggris itu sangat mendukung banget untuk kita pastikan bahasa inggris kita oke 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 ya 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 sekarang ini pengajarannya rata-rata online ya berarti mas ya kalau sekarang offline sudah mulai jalan udah mulai jalan ya udah mulai jalan oke oke karena ini juga awal-awal time-dream itu ya sekarang kan sekarang mas rata-rata ini kan bergantung pada berdatangan saja kalau kita tutup kan ya kasih raya masyarakat ya kos-kosan, tolong makan betul-betul betul-betul banget semuanya kan mereka pendapatan pendapatan bulanannya kan gak ada jadinya jadi kan selain makan muskosan juga ada cukup kos woy asik juga emang luasannya luar biasa asik banget ya woy asik laganya jalan-jalan lebih berbeda woy ini ada nih ini berarti hampir di setiap sudut desa sama ada penggapatan online jalan ya aku hampir di sekitaran realised ini di awalnya rata-rata European posan, warung makan, warung kopi, ada tour juga, travel tour travel itu gimana itu maksudnya? itu nganter ke stasiunnya maksudnya mau pulang stasiunnya stasiunnya apa itu? stasiun terdiri, yang jauh tergantung sih kalau rumahnya daerah Jawa Timur anjir biasanya ke terminal pare juga ada kalau ke antar provinsi gitu kan ke naik kereta kan biasanya atau pesawat biasanya kan di Surabaya jadi itu mereka pakai data krepo banyak penyedia krepo juga disini sudah lengkap lah sebenarnya sudah lengkap, ini biar nyaman kalau dari segi keamanan gimana disini? keamanan dalam hal apa ini? ya misalkan ya namanya kita hidup banyak itu misalkan ada soal pencurian atau mungkin apa namanya beja segala macam gak ada disini ya? kalau betul minit ya tapi kalau ada ya masanya ada cuman gak coba masih rendah lah ya karena kan pasti penurutan juga butuh safety juga kan? iya orang sini kayaknya ramah-ramah banget ya? ramah-ramah apa kalau orang Jawa Timur kan gak ada yang kunjungi yang kunjungi apa kabus ya? bohong iya bohong gak ada ya? gak ada ini kan biasanya kan kita kalau di tempat-tempat musyata gitu kalau bukan ramah-ramah ini kan dimahali ya di apa ya namanya itu? di Palak iya kan ke warung gitu tiba-tiba mahal kalau kita gak pakai suara daerah gitu nah disini gak ada kayak gitu jadi semuanya kalau harganya segitu ya entah barimanapun ya sama gitu entah orang Jawa entah orang Sunda entah orang manapun ya tetap aja sama harganya gak boleh naikin seenaknya berarti ya? iya soalnya gak laku dan kalau nanti nanti sudah karena mahal bugi sendiri lah iya iya malah gak ada yang beli iya iya ini kalau aku bisa melayangin kalau pas lagi musim liburan kayaknya macet banget ya disini ya iya bang bener macet banget asik jadi sebenernya kalau dihitung-hitung nih mas kalau yang ajar atau yang tutornya ya kan itu lebih banyak orang asli sih ini atau pendatang mas dikalkulasi ya kira-kira pendatang sih banyak kalau kamu disini sendiri juga banyak oh ada lah tetap sama-sama dari sini tapi kalau pendatang ya biasanya gak sampai lama kurang berapa tahun itu udah tidak oh pindah-pindah di yang tadi ya banyak juga ada kursus-kursus-kursus yang di luar Pak Ari pastinya di kota-kota lain itu awal belayanya juga dari Pak Ari oh di sini lah gitu ya tapi bukan tadi tuh udah menyebar di sini Indonesia background-nya banyak kan background-nya jadi udah tenus antara seluruh penjuru Indonesia mereka dari sini rata-rata juga ya tapi kalau murid itu mas dari segi muridnya nih paling banyak itu siswa siswa sekolah SMP SMA atau kuliah tergantung bulan apa kalau pas liburan aku sekolah ya banyak anak sekolah oke kalau pas liburan kuliah banyak anak kuliah oke 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 jadi memang ini ya tergantung suasana liburan juga ya tergantung bulan apa bulan-bulan setelah kulurusan anak SMA ini banyak temen dan ini jalan-jalan beding kalau tadi bukan kiri jalan-jalan beding ya Jadi ini kalau misalkan ini kayak mirip kota besar ya sekarang ya Dimana-mana ada tempat orang jualan, tempat orang usaha Dan kayaknya juga semua laku gitu Kalau kita lihat kan harga masih kayak harga desa Harganya atau harga desa ya? Harga desa Asik banget kalau di sini hidup ya Kalau orang-orangnya udah ada ini kan Yang-yang-yang-yang ada tempat orang jualan Iya, iya Kayak di sini tempat jin ada, tempat raga, semuanya kayaknya Sangkap ya Jadi kayaknya hidup di hari doang gak cukup ya Iya, iya, gak perlu ke Jakarta, gak perlu ke Ipukota ya Iya, tapi kalau berbisnis ya tergantung ke putusan orang jualan Oh iya, beda-beda lah Ini mie ayam 5000 itu masih ada juga kan? Banyak Jadi semakin lama di karir ini kita bakal semakin tahu tempat-tempat yang enak dan juga Nyanya bisa gemuk nih kalau saya di sini Biasanya tuh ke anak-anak Jakarta atau anak-anak kota-kota kecil kan biasanya waktu aku dari orang tua kecil-kecil ini aja Iya, iya Nah kan biasanya tuh mereka juga hidangka berapa sehari kan Nah mereka hidangkannya kan juga di kota mereka aku Jadi, di sini main pesta ini tuh sebuah pula obel Sampai语 Kalau dari tempatnya sendiri, ada nggak yang misalkan spesialisasi programmer, spesialisasi yang lain, gitu ada nggak? Oh, banyak. Jadi ada kursisan lembaga yang fokus sama programmernya ada, ada lembaga yang kursisan speakingnya ada, ada juga yang dua-duanya, market. Oke, oke. Jadi bisa kita request kebutuhan kita apa ya? Bisa, bisa. Jalan Kenanga. Jalan Kenanga apa? Kenanga apa Kenangan? Kenangan. Kenangan boleh. Apa-apa Kenangannya sama siapa? Nah, pari itu kan ada kita dulukan pari jahat. Apa? Pari jahat. Pari jahat? Apa itu? Pari jahat itu biasanya temen-temen yang belajar di sini, terus ketemu si doi gitu kan. Blah-blah-blah di sini. Terus, akhirnya waktu di Indonesia mereka kan juga harus berpisah. Bisa ya, bisa ya. Mereka yang malah menyalakan pari itu. Oh. Pari yang dijahati banget. Mereka yang melakukan juga. Ya, ya, ya. Hashtag pari jahat itu. Akan aku cari dah, nanti dah. Coba. Ini BIC tadi. Oke, ini kita kembali ke titik awal BIC. Basic English Center. Basic English? Eh, English course. Ya, sorry. Semua ekonomi hidup ya? Iya. Gila. Luar biasa banget. Ini kalau kayaknya rumah saya di sini, kayaknya saya mau bikin ini, laundry. Kalau punya tanah. Gak usah kerja, guna hidup ya? Punya pas kosan. Ya, ya. Punya pas kosan. Punya laundry-an ya. Punya warung makan dan semua lengkap dah. Halo, Mas. Gerti. Halo. Halo, Mas. 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 Ini juga salah satu khususan yang terkenal juga, LC. Oh, LC apa sih ya? Yang gue centang. Yang gue centang ya. Ini juga salah satu, bisa dikatakan keluarga dari yang memiliki BIC, bisa kita katakan cabangnya BIC. Setelah dari AIC, jadi tiga bulan di AIC ini bisa pindah ke BIC, kan BIC itu enam bulan, jadi sepuluh bulan kita bisa dikatakan BIC. Oh cabang BIC, beneran. Oh, asyik juga. Ini apa? Awal mula kamung Inggris itu udah lama banget ya, Mas? Betul, lama banget. Soalnya, saya tahu-taunya ya memang banyak orang yang menyampaikan bahwa kamung Inggris itu cuma satu lembaga. Iya, iya, iya. Banyak banget yang menentang itu. Padahal kita kamung Inggris itu adalah kakir lah. Iya. Dan di dalam kabung tentu sangat banyak sekali lembaga macem-macem ya, terutama bahasa Inggris. Termasuk banyak paketnya. Dan bahasa Arab juga mulai berkumpulan mulai. Oh gitu? Oh nanti. Cuman yang paling banyak memang bahasa Inggris. Bahasa-bahasa yang lain juga. Oh ini, LCOB. Kita masuk ke LCOB ya. Oke, siap. Ini di pusatnya ya? Ini ofisnya. Ofisnya. Boleh nggak kita keliling aja? Atau jalan muter aja kayak water jalan. Masuk besar banget ya? Masuk besar banget ya. Baru ya? tapi kan bukan area kampung Inggris ya sebetulnya gak usah deh balik aja ya mudah kan semua oh berarti asli ini termasuk baru ya 2.700an gak dikatakan mobil yang baru ya oh jadi bisa dikatakan yang kebutuhan gede di kamen Inggris itu bisa dihitung sih oke kalau kebutuhan pertama yang kecil-kecil banyak banget bisa dihitung kita ratusan gak ya karena pandemik ini kayaknya banyak juga yang kampung yang kecil-kecil oh sama lagi zaman sekarang kan semuanya kan online betul ajarnya juga online kan juga modal juga iya betul wajiklahnya wajiklahnya sabar tadi cuma waktu zaman kuliah ajarnya gak kemarin bulan terakhir kemarin oh pandemik itu di beko dari Thailand berarti ya oh alhamdulillah ya berkahnya dari pelajar disini oh ya asik ya jadi saya kuliah cuma kuliah pun tanpa ada dasar disini dibuat dan Dijak dan atau udang-udang di mana kalau komunikasi kan pasti bukan bahasa Inggris iya itu kayak dikasih untuk ajarin karyawan ini oke oke nah setelah apa yang demik saya dulu awalnya gak bisa pulang terus akhirnya dibantu oleh negara bisa pulang dan di rumah tanggung kan itu rumah paling lagi dan tidak disini akhirnya balik lagi ke pari balik lagi ya pari ajar disitu lagi ya iya hari ini jadi tempat penopak hidup juga ya ternyata tadi kita udah lewat sini belum? kita tadi belum ya oh belum ini jaman 2011 disini masih gak ada kususan kan oh ini jalan ini jalan ini gak ada kususan tempatnya iya sekarang jalan udah mulai ke depan oh iya ini bukan namanya luar kambung Inggris udah mulai sudah mulai sudah mulai termasuk tanah jadi mahal juga disini tanah mahal hahaha dan pasti kepake dudukan tanah disini mau dibuat apapun iya iya perfectnya bagus lah ya ini sport oh stabil teman 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 jumpa lagi di pertemuan berikutnya Kayak ngajar aja jadinya Yang jelas kita udah keliling di kampung Inggris Buat kalian Jangan lupa Nanti kalau suatu saat butuh Belajar bahasa Inggris Bisa menghubungi tutur-tutur juga disini Bisa menghubungi mas Faris Bisa menghubungi mas Rizky Dan lainnya Nanti aku ini deh Aku kasih Nombong handbooknya di link deskripsi ya teman-teman ya Thank you banyak mas Faris ya Sukses Terus mengembangkan kemampuan bahasa Inggris Anak muda Anak generasi bangsa kita ya Oke Sip mantap Sampai jumpa di lain waktu Thank you Sampai jumpa di lain waktu Terima kasih telah menonton!